Teror kejahatan jalanan yang sering dikenal sebagai klitih kembali terjadi di kota Yogyakarta pada Minggu 20 Juni 2021, segera pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Aksi klitih tersebut menimpa seorang remaja yang hendak mengantarkan temannya pulang. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka robek di bagian wajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Facebook Ejunio Revaldo. Dari unggahan videonya, pemilik akun menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa korban. Ia menjelaskan mulanya korban berinisial NDA 20 tahun hendak mengantar temannya berinisial GP pulang dan dilanjutkan mencari sarapan pada Minggu 20 Juni 2021, sekira pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Saat di perjalanan, korban diserang sekelompok pengendara motor dari arah berlawanan. Pelaku melayangkan gir ke wajah korban dan mengenai bibir atasnya hingga sobek. Korban kemudian masuk ke wilayah perkampungan untuk menghindari aksi pengejaran pelaku. Kasubak Humas Polresta, Yogyakarta, AKP Timbul Sasanara Harja saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut. Dikutip dari Tribun Jogja.com, Senin 21 Juni 2021, Timbul mengatakan aksi tindak kejahatan jalanan tersebut berupa pelemparan botol oleh sejumlah remaja terhadap pengendara yang melintas. Timbul mengungkapkan korban merupakan warga panembahan Kapanewon Kraton, Yogyakarta. NDA saat ini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit Betesda, Yogyakarta. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!